Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 beret putih kita kasih ground atau masanya solderkan ke kakinya kayak gini oke sudah beres nantinya porsumlah ini kita tanam di speaker aktifnya ya kemudian yang perlu teman-teman perhatikan data kabelnya biasanya sering teman-teman salah itu disini ya ini nih ini kabelnya ada 4 1 2 3 4 yang paling pocok yang ada lambang ek-eknya ini buat antena radio kalau yang ini yang tengah itu masa ini untuk RL outputnya yang masuk ke input spekernya ya kemudian kabel warna merah ini positif ini negatif yaudah kita tinggal sambungkan saja ya ke sini nanti kalau sudah disambungkan kita siapkan flash disk kita coba sama-sama oke teman-teman sekalian ini dia masih tak rangkaian kayak gini jadi ini merah ini positif ini negatif kemudian power supply-nya ini ini yang tadi kita solderkan ini baru sementara saja kemudian input outputnya kita sambung seperti ini jadi dari jack yang di luar sini kita lepaskan kita masukkan ke jack ini ini sisa 1 ya ini sisa 1 ini kabel antena radio-nya cuman kayak gitu aja sangat simpel dan mudah sekali nanti ini tak beri kabel sendiri untuk AC-nya kita satuin AC-nya jadi satu dengan apa namanya trafo dari speaker aktifnya sementara untuk uji coba seperti ini dulu kayak gini dipositifkan dulu bahwasannya sudah normal dan tidak ada kendala nanti kalau sudah normal tidak ada kendala baru apa namanya dirakit disesuaikan di casingnya ya kita culuk oke sudah nyala ya eh wala hujol ya culuk juga oke ini remote-nya berfungsi atau tidak saya nggak tahu ini bawaannya kita apa ya mode oh apa namanya fungsi ya remote-nya fungsi kemudian kita apa ya connect ini kalau HP ini di oke nanti ya kita koneksikan sama HP kita oke sudah terhubung ini kita play sangat simpel sekali kan teman-teman kita keraskan dari sini suaranya menggilegar cukup simpel tinggal kita rapihkan saja seperti ini skema pemasangannya teman-teman bisa racik sendiri serapih mungkin ini hanya sekilas saja apakah masih bingung kalau masih bingung bisa ketik di kolom komentar tanya-tanya seputar pemasangan modul MP3 FM USB bluetooth-nya semoga tidak paham tanya-tanya saja boleh di kolom komentar mungkin gitu saja video kali ini yang penting sudah jadi tinggal di rakit saja disesuaikan disemurnakan jangan lupa untuk teman-teman di like di subscribe di share ke teman-teman kalian dan wassalam martun wun sub indo by broth3rmax